Ketua Komisi 4 DPR RI mendorong peningkatan kualitas perikanan budidaya air tawar melalui program pembinaan karena perikanan budidaya berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ditumi saat meninjau balai perikanan budidaya air tawar Tatelu di kota Manado, Sulawesi Utara, Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo meminta Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih fokus dalam meningkatkan pembinaan kepada petani perikanan budidaya. Ia menilai masalah yang masih kerap dihadapi dalam perikanan budidaya adalah terkait pakan ikan karena belum semua pembudidaya ikan mengetahui cara mengelola pakan. Terlepas dari itu, Edi mengapresiasi upaya Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membantu membudidaya ikan melalui pembuatan pakan ikan secara mandiri. Edi juga mengusulkan adanya pembangunan balai perikanan air tawar baru di Sulawesi Utara karena balai yang ada saat ini dinilai sudah over capacity. Tolong juga ingatkan kepada Kepala Dinas Perikanan terutama, tolong ingatkan kami, jangan takut untuk nyampaikan Pak, sampaikan saja Pak ini kurang ini kurang ini kurang ini. Karena setelah prinsip anggapnya ada. Anggota Komisimpat DPR RI Rahmat Handoyo menyampaikan, saat ini sektor perikanan budidaya berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan perikanan tangkap. Oleh karena itu, Rahmat meminta balai perikanan budidaya air tawar untuk terus meningkatkan edukasi kepada petani. Terkait proses pembenihan di samping mampu menjaga ketersediaan bibit dan pakan ikan. Kalau kita tidak didukung oleh infrastruktur balai yang cukup memadai, benih memadai, pakannya memadai, saya kira ya masih kembali lagi kepada daging, daging dan daging terutama dari impor itu yang kita sayangkan. Dari Sulawesi Utara, Helmy Darmawan, TVR Parlemen melaporkan.